Intro Kami memang menginginkan Pak Anies untuk dicalonkan di Jawa Barat Sehingga munculnya Pak JJ, Pak Ronald itu sebagai alternatif Terima kasih ke teman-teman media yang sudah berkreativitasnya Dengan sangat baik Jadi pada saat saya statement bahwa ini akan ada kejutan Akan ada nama-nama di luar kader partai Dan kita akan berkoalisi dengan partai lain Terus teman-teman media menarasikan berbagai macam hal Termasuk muncul misalnya Hanis Ono, Sandi Ono dan sebagainya Dan ini menjadi bagian yang akhirnya menghamangatkan suasana Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi Tapi yang tadi upaya kami memang menginginkan Pak Anies untuk dicalonkan di Jawa Barat Sehingga munculnya Pak JJ, Pak Ronald itu sebagai alternatif Yang saya yakin ini juga menjadi Sedasar pertimbangannya pun sangat dalam Bukan hanya detik-detik terakhir Karena nama Pak JJ pun sudah kita bahas jauh-jauh hari Selain nama Ono Surau Dan saya sendiri Keputusan DPP terakhir Saya diminta untuk fokus untuk menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Oke, memang pilkada ini kan tidak seperti pilkada sebelumnya Karena dilakukan secara serentak Tapi tentunya ada poin positif Kenapa ini dilakukan secara serentak Karena kita bisa menggerakkan instrumen partai juga secara serentak Bagaimana pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wari kota ini kan Juga dengan tim yang benar-benar seirama Untuk bisa memenangkan pilkuk, pilbuk, dan pilwalkot Nah sehingga kita mempunyai mesin partai Kita punya struktur sampai dengan tingkat anak ranting yang berbasis RW ataupun TPS Kita punya juga jaringan-jaringan sayap partai Kita juga punya komunitas-komunitas yang terafiliasi misalnya dengan Pak JJ dan dengan Tarona Nah sehingga dari struktural, non-struktural tentunya ini harus kita gerakkan Nah sehingga besok kita sudah mulai melakukan rapat dengan pasangan calon Kita pemerintahan bagaimana pembagian tugas antara struktura partai, relawan termasuk pasangan calon Kita bagi wilayah, yang tentunya saya sampaikan mungkin Pak JJ akan fokus di basis kabupaten-kota yang banyak pedesaannya Dan Pak Ronald ini akan fokus di daerah perkotaan Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya Karena kami menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya